Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, Dinas Kesehatan Provinsi Banten menggelar pemeriksaan penyakit kanker terhadap ratusan warga di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Pemeriksaan kesehatan bersifat deteksi ini dilakukan, menyusul jumlah kasus penyakit ini terus meningkat selama beberapa waktu terakhir. Sebanyak 350 orang warga dari berbagai kampung dan desa di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Berboyong-boyong melakukan pemeriksaan kesehatan yang digelar secara gratis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi sekaligus pencegahan dini terhadap penyakit tidak menular. Salah satunya kanker. Untuk pemeriksaan deteksi kanker payudara, petugas melakukannya dengan metode pemeriksaan payudara klinis atau sadanis. Sementara untuk pendeteksian dini kanker leher rahim dilakukan dengan inspeksi visual asam asetat atau IVA. Hingga saat ini jumlah kasus penyakit kanker khusus di Kecamatan Jawilan tercatat sebanyak 240 orang. Sementara untuk kasus penyakit lainnya termasuk hipertensi atau tekanan darah mencapai 1.068 orang. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kesadaran dengan menerapkan pola hidup sehat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dini yang dapat dilakukan siapapun. Bahwa dengan melakukan pemeriksaan payudara mandiri atau sendiri dapat ditemukan hal-hal yang mencurigakan atau mengarah ke arah kanker. Dan ini untuk selanjutnya dapat dilakukan pengobatan secara komprensif ke rumah sakit ataupun ke tenaga kesehatan tertentu. Kemudian untuk perlaksanaannya itu mendeteksi penyakit hipertensi, penyakitnya diabetes mellitus, dan penyakit yang dapat melakukan korek tero. Kemudian untuk menegangkan deteksi risiko tinggi supaya tidak menjadi penyakitnya atau risiko tinggi. Untuk krisis kesul sendiri penyakit hipertensi jumlah 1.608 dan untuk penyakit DM itu sebanyak 264. yang berkunjung pada sampai dengan KF ini ada 1000.